Presiden Jokowi Dodo menegaskan akan terus mengembangkan sektor usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM. Salah satu upayanya adalah menjembatani kerjasama dengan perusahaan teknologi informasi dan media sosial segala dunia. Presiden Jokowi Dodo telah kembali dari kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Selama kunjungan ke Amerika, Presiden Jokowi mengikuti pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat, pertemuan bilateral dengan Presiden Laos dan Presiden Vietnam, serta pertemuan dengan para perusahaan IT asal Amerika Serikat seperti Google, Facebook, serta Twitter. Dalam serangkaian kunjungan kerjanya, salah satu poin utama yang diangkat Presiden adalah pentingnya teknologi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Jokowi, pemerintah terus berupaya mengembangkan pembinaan terhadap sektor UMKM. Salah satu keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha kecil, yakni menjembatani kerjasama dengan perusahaan teknologi informasi dan media sosial segala dunia. Dari awal kita ingin pastikan bahwa hasil dari KTT ini harus bermanfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan baik untuk Indonesia, untuk ASEAN, dan untuk dunia. Yang kedua, kita juga menekankan pentingnya keberpihakan. Kita terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah di era keterbukaan ekonomi dan inovasi teknologi digital. Hal ini tidak saja saya sampaikan dalam KTT, namun juga kita tindak lanjuti dalam kunjungan saya dan rombongan ke Silicon Valley. Dalam pembicaraan saya dengan Facebook, Google, Plug and Play, mereka telah memberikan komitmen untuk kerjasama dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dengan Google, misalnya, terdapat komitmen pelatihan seribu teknopreneur sampai nanti tahun 2020. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peranan UMKM bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Pasalnya sekitar 88,8 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Untuk itulah, sektor UMKM juga harus mendapat akses terhadap teknologi dan ekonomi digital. Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi digital. Tahun 2013, nilai transaksi e-commerce di tanah air tercatat sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat dan pada 2014 angka ini tumbuh hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia diprediksi bakal terus meningkat hingga mencapai 24,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2016. Mario Delima, Satria Eko Otmojo, Berita 1, Jakarta.